Pemirsa kejadian unik menimpa mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang. Ia sempat diusir petugas saat berfoto di atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika Lobok Tengah. Dalam video amatir ini, seorang petugas BRIMOB berusaha mengusir mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi, alias Tuan Guru Bajang. TGB diusir karena berfoto di atas bukit di kawasan sirkuit Mandalika yang tertutup untuk umum. Anggota BRIMOB ini ternyata tidak mengenali TGB yang pernah menjabat sebagai gubernur NTB dua periode. Setelah menyadari sosok bermasker yang diusirnya adalah TGB, anggota BRIMOB ini langsung meminta maaf. Namun TGB justru mengapresiasi anggota BRIMOB ini karena menjalankan tugasnya dengan profesional. Untuk mengklarifikasi kejadian ini sudah bergabung dengan kami Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Selamat sore Tuan Guru. Selamat sore Mbak Jima, selamat sore para pemirsa ANews dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru mungkin boleh diceritakan lagi kronologi pengusiran pada saat di Mandalika itu seperti apa sih? Kok bisa diusir BRIMOB? Ya Mbak Jelas sebenarnya sih bukan pengusiran. Jadi ceritanya kan saya sudah agak sering diundang oleh ITDC sebagai pengelola kawasan Mandalika untuk bisa menengoklah sirkuit Mandalika. Karena kebetulan sirkuit itu kan dimulai dulu kita menggagas itu kebetulan pada saat saya berkhidmat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat. Jadi tahun 2017, tahun 2018, nah sekarang kan sudah selesai tuntas Alhamdulillah. Jadi beberapa kali diundang, saya baru sempat kemarin datang pada hari terakhir pramusim itu untuk kesiapan GP1 bulan Maret yang akan datang. Jadi sambil melihat para riders itu mencoba sirkuit, saya diajak oleh pimpinan ITDC untuk melihat spot-spot yang menurut beliau itu sangat indah. Dan saya juga tahu spot itu. Salah satu diantaranya itu ada bukit 360 derajat ya, dinamakan demikian. Karena memang kalau kita di atas itu Mbak Jila, itu kita bisa melihat seluruh ya, 360 derajat. Jadi dari sirkuitnya, kemudian lautnya, dan seluruh kehindahan yang ada di Mandalika. Dan itu memang spot yang menurut saya nggak ada di dunia ya, sirkuit seindah di Mandalika. Jadi kami naik ke situ, lalu kemudian ada teman ITDC menemani. Lalu pada saat di atas, sedang melihat riders di bawah uji coba itu, ada teman BRIMOB ya, yang kebetulan menjaga di sana dan menegur. Dan tegurannya memang menurut saya proporsional, tegas tapi nggak kasar gitu. Dan itu saya sangat apresiasi. Jadi bukan pengusiran ya Mbak Jila, tapi menurut saya teman BRIMOB sedang melaksanakan tugasnya dengan baik, Alhamdulillah. Baik, jadi Tuan Guru ini mengapresiasi ya BRIMOB ini. Lalu kalau tadi Tuan Guru, maksud kami, bercerita bahwa telah memantau, itu tadi juga turut langsung. Gimana melihat prosesnya dari awal sampai sekarang sudah jadi dan kemarin pramusim juga sudah dilakuin di sirkuit Mandalika? Ya, menurut saya ini Mandalika juga satu hal yang menurut saya perlu kita apresiasi ya. Dan kita di tengah-tengah banyak masalah, tadi segmen sebelum ini kan saya lihat Pak Zinalarifin sama Bang Ali Muhtar itu diskusi tentang Wadas ya. Jadi selain ada banyak hal yang menjadi agenda kita harus sudah selesaikan dengan pendekatan yang baik. Menurut saya salah satu yang bisa kita lihat apa ya, bisa menjadi salah satu benchmark lah katakan. Walaupun tidak sempurna adalah proses di Mandalika. Jadi di Mandalika ini juga 27 tahun, lalu kemudian ada determinasi, ada political will, kemudian mengajak dialog masyarakat. Ya Alhamdulillah kita bisa menyaksikan sirkuit yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Nah nanti 18 sampai 20 itu akan ada GP1 ya. Nah yang mudah-mudahan juga akan menjadi event yang menyenangkan dan bisa merelaksasi kita sebagai satu bangsa gitu loh. Karena selamanya kita terlalu tegang dengan banyak hal yang kadang-kadang membuat kita susah membangun hubungan sosial yang baik. Ya event-event seperti olahraga, kemudian perjumpaan-perjumpaan itu perlu kita perbanyak lah untuk merelaksasi secara sosial kita sebagai satu bangsa. Baik, lalu kalau soal pengamanan sendiri itu gimana Tuan Guru melihatnya? Kalau untuk nanti kan pas MotoGP juga GP1 nanti akan ada tamu-tamu internasional yang datang ke sana. Begitu bagaimana Tuan Guru melihatnya pengamanan di sana? Kemarin hari Ahad itu saya juga jumpa, disitu ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada juga para topo masyarakat yang selalu memonitor situasi. Jadi saya lihat PAM Suwakarsa dalam arti keterlibatan masyarakat sekitar ya untuk ikut terlibat dalam rangkaian kegiatan, kemudian juga ikut terlibat dalam proses pembangunan dari awal, itu menurut saya bagus ya di Mandalika. Sehingga mudah-mudahan nanti pada puncak event GP1 pada Maret yang akan datang, semua ini akan berjalan. Baik, berarti disiap nih ya Tuan Guru Bajang ya, proses apa Mandalika ini ya? Siap, terima kasih Tuan Guru Bajang. Saya pikir overall itu kan apa ya? Oke, baik terima kasih. Terima kasih, Tuan Guru Bajang atas kebersamaannya dengan Anggi Sore pada sore hari ini. Terima kasih.